Sementara itu peserta lomba dayung tradisional putri tak sadarkan diri saat berlomba di sungai mentaya kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Mereka sesak nafas dan kelelahan. Sejumlah peserta lomba dayung tradisional putri dari beberapa tim mendadak pingsan. Mereka mengalami kejala sesak nafas dan kelelahan antaraan tenaga yang terkira saat masih di tempat hentasan. Para peserta langsung digotong menggunakan tandu agar mendapatkan perawatan medis. Peserta yang pingsan ini merupakan atlet pemula. Turangnya pengalaman membuat banyak peserta yang terlelahan saat perlombaan masih berlangsung. Lomba tradisional dayung ini diikuti oleh 6 regu putra dan 5 regu putri. Lomba ini sekaligus untuk mencari bibit atlet muda berbakat dari daerah setempat. Berbakat dengan kejala速i berbakat dari daerah setempat.